Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu, teman-teman, dan para mahasiswa kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang setting format skripsi dari A sampai Z menggunakan Microsoft Word Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara setting daftar pustaka secara otomatis Baik kita lihat bentuk dari daftar pustaka kira-kira seperti ini bentuknya bentuk secara umum ya ini daftar pustaka nanti teman-teman dan Bapak, Ibu dan para mahasiswa bisa menyesuaikan kembali dengan panduan yang ada di kampusnya masing-masing ini daftar pustaka kemudian ini kutipan yang ada di dalam kalimat atau yang ada di dalam paragraf dari berbagai bab jadi semuanya kutipan ini nantinya harus ada sumber di mana diambil di buku atau di jurnal jadi pada aplikasi Microsoft Word kita dapat memanajemen kutipan ini sehingga memudahkan kita untuk memasukkannya ke dalam daftar pustaka baik kita akan melihat langsung bagaimana cara mempraktekannya di dalam aplikasi Microsoft Word jadi kebetulan aplikasi yang saya gunakan ini adalah aplikasi Microsoft Word 2019 Bapak, Ibu, teman-teman, dan para mahasiswa bisa juga menggunakan aplikasi Microsoft Word yang lain mungkin nanti akan sedikit berbeda tampilan tulubannya tidak masalah yang penting tombol yang ingin kita gunakan ada baik langsung saja kita akan melihat yang pertama di bagian bab 1 bagian kata pengantar tidak ada kutipan biasanya langsung ke kata langsung ke bab 1 nah disini pada bab 1 misalnya misalnya ini ada misalnya ada kata ada kalimat yang dikutip dari sumber lain misalnya disini ya misalnya ini misalnya ini adalah sebuah kutipan yang dikutip dari buku maka disini biasanya akan ada nama penulis nama penulis dan tahun kemudian di halaman berapa diambil misalnya disini kita buat langsung saja insert citation nah pastikan kursor berada disini kursornya berada disini ya kemudian disini kita tulis nama pengarang buku tempat kita ambil ya nah misalnya ini namanya Usman ya jadi misalnya jika di dalam daftar pustaka kalau nama orang misalnya ada 2 digit misalnya ada 2 ya misalnya namanya Agus Salim ya maaf ini pakai nama saya misalnya namanya Agus Salim Usman maka nanti di daftar pustaka itu yang ditulis adalah Usman koma A nah di daftar pustaka Usman koma A seperti ini maka yang ditulis di dalam kutipan ini juga nama nama Usman nya ya baik langkah yang pertama kita akan mendata dulu buku yang kita ambil jadi misalnya ini kalimat dari buku dari buku kemudian kita catat dulu citation nya disini pada menu referen pada menu referen kemudian klik insert citation add new source ini untuk mendata buku mana saja yang kita ambil kemudian ini tipenya apa apakah jurnal atau artikel ini misalnya buku jadi nama pengarangnya misalnya nama pengarangnya ini Agus Salim Usman ini nama pengarangnya kemudian ada pengarang yang kedua misalnya ini pengarang yang kedua Muhammad Muhammad Hamzah misalnya ya misalnya ada dua orang pengarangnya maaf kalau pengarang yang kedua ini di tanda titik koma ya tanda titik koma seperti ini nah ini dia example nya tanda titik koma kemudian judulnya misalnya pengantar aplikasi komputer nah ini misalnya pengantar aplikasi komputer untuk mahasiswa selamat menikmati selamat menikmati saya sengaja memikirkan judul yang panjang agar nanti kelihatan berbeda di dalam daftar pusaka ini hanya untuk melihat kalau pendek judulnya nanti daftar pusakanya tidak terlihat bagaimana yang ingin saya sampaikan jadi ini sengaja saya pikirkan judul yang panjang agar nanti daftar pusakanya kelihatan bagus baik kemudian tahun 2020 tahun terbit Banda Aceh kemudian publish itnya nah ini penerbitnya ya penerbit appkeep punsyah misalnya kemudian nah ini Indonesia saja language Indonesia kemudian klik ok nah kita lihat sudah ada disini dalam paragrafnya sudah ada Usman dan Hamzah nah 2020 nah biasanya di format standar skripsi itu ada halamannya ya seperti ini ada titik 2 halaman jadi nah disini tidak bisa di edit halamannya jadi supaya bisa di edit itu caranya klik disini nah kemudian klik disini kemudian ini klik convert citation to static text nah sekarang baru bisa di edit nah Usman dan Hamzah ini silahkan diikuti format nanti sesuai dengan misalnya halaman 50 nah seperti ini kemudian kita kita taruh tempat lain disini nah misalnya disini kita buat lagi ya nah misalnya disini lebih lanjut lebih lanjut titik-titik-titik menyatakan bahwa nah ini misalnya ya nah jadi disini ada nama orang nah jadi kita insert citationnya dulu kita insert citationnya di menu di menu di menu referend kemudian insert citation sama seperti tadi ini add your source add your source jadi buku yang lain nah misalnya buku kemudian language Indonesia ordernya ordernya misalnya ini satu orang Muhammad Zaid kemudian titelnya landasan pendidikan landasan pendidikan landasan manajemen pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah nah seperti ini kemudian tahun 2019 ini sitinya misalnya misalnya Bandung publishernya Erlangda misalnya kemudian di klik ok nah disini sudah sudah ada citationnya lebih lanjut Zaid 2019 ini ini titik-titik boleh kita hapus menyatakan bahwa jadi kalau kita ingin menambahkan halaman nah jadi ini bisa kita edit dulu supaya bisa di edit klik kemudian convert citation to static text nah sekarang baru bisa di edit 2019 haraman 45 misalnya lebih jangan dud Zaid nah ini nanti disesuaikan dengan format yang deskripsi bagaimana format penulisan yang benar nah ini saya hanya mencontohkan bagaimana cara menggunakan Microsoft saja baik kemudian satu lagi biar lebih bagus di bab bab 2 ya di bab 2 misalnya disini nah disini saja misalnya kita buat citation satu lagi misalnya ini kita insert dulu bukunya jadi langkah pertamanya kita harus menginsert citation dulu add new source ya kemudian disini buat audernya Muhammad Yusuf misalnya ilmu pendidikan untuk guru sekolah ilmu pendidikan guru anak usia dini misalnya tahun 2019 Siti Banda Aceh publishernya win ar raniri misalnya atau ini ekip insia saja nah seperti ini kemudian ini language Indonesia klik ok nah disini sudah ada situationnya ini convert dulu menjadi static text kemudian baru bisa dibuat nomornya halaman 75 misalnya baik kemudian misalnya ada lagi Yusuf ini kita ambil lagi dari buku Yusuf disini lebih lanjut lebih lanjut Yusuf mengatakan menyatakan bahwa misalnya bahwa seperti ini ini misalnya ya jadi kalau bukunya sudah pernah kita record sekali misalnya buku Yusuf ini sudah pernah kita insert sekali ini tidak perlu kita insert sekali lagi jadi tinggal kita gunakan saja jadi karena buku yang sama ya kalau buku yang sama jadi tidak insert bukan add user tetapi langsung klik di disini langsung misalnya ini kita mengambil citation dia insert klik disini nah langsung sudah ada namanya dan tahun convert static tag tinggal taruh halaman saja halaman 55 misalnya nah sampai disini sudah cukup mungkin contohnya ya contohnya kemudian kita lanjut ke daftar pustaka nah disini di daftar pustaka kita insertnya disini ditanda mulai jadi akhir jangan dihapus dulu dimulai mulai ini dihapus seperti ini dihapus pastikan akhir itu jangan dihapus dulu karena disini ada brick yang tidak terlihat jadi disini pada kursor disini kemudian klik pada menu reference kemudian bibliography bibliography silahkan diambil salah satunya ini sama ya semuanya ini boleh ini boleh dan ini pun boleh misalnya ini reference bapak ambil saya mengambil yang bawah misalnya reference klik nah kita bisa melihat disini sudah ada daftar pusaka yang dibuat secara otomatis ya kalau ada penambahan-penambahan tinggal klik update citation and bibliography nah ini boleh kita hapus tulisan reference ya kemudian ini kalau belum merata ini boleh kita buat rata kiri rata kanan caranya block saja kemudian pada menu home klik just tv nah kemudian kita bisa klik tempat lain kita lihat daftar pustakanya sudah selesai dan ini boleh kita tampilkan dulu show hide nah ini kita klik di bawah ini kita hapus ya cara menghapusnya seperti ini nah disini kebetulan ini karena daftar pustaka jadi tidak ada brick lagi ya jadi tidak terlalu bermasalah kemudian show height nya boleh kita buang nah sampai disini kita sudah selesai membuat daftar pustaka dan membuat mendata kutipan kutipan ya di dalam citation baik sampai disini penjelasan saya tentang pemanfaatan aplikasi Microsoft Word untuk setting skripsi dari A sampai Z semoga ada manfaatnya bagi saya sendiri dan ada manfaatnya juga bagi para mahasiswa dan teman-teman dan para bapak ibu lebih dan kurang saya mohon maaf jika nantinya ada materi selanjutnya akan ditampilkan pada video berikutnya lebih dan kurang saya mohon maaf semoga ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati